Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Oke para penonton, para pemirsa Selamat berjumpa kembali dengan saya Channel Mevindo Ya semoga para penonton semua Dalam keadaan sehat walafiat Dalam lindungan Allah SWT Nah dalam video kali ini Saya akan membincangkan, membicarakan Masalah yang sudah populer ya Di kalangan rakyat Malaysia Yaitu mengapa lelaki Malaysia Suka berkawin dengan wanita Indonesia Oke Membincangkan atau membicarakan tentang Malaysia Indonesia memang tidak pernah ada habisnya Karena memang kedua-dua negara ini Sangat rapat Rapat dalam hal apapun Termasuk dalam hal perjodohan Sudah tidak bisa dipunggiri lagi Bahwa Antara Indonesia dengan Malaysia ini adalah Serumpun Bahasa yang sama Budaya yang sama Makanan yang sama Adat istiadat yang Tidak jauh berbeda Tentu ini membuat Membuat kedua-dua Rakyatnya Memiliki ketertarikan Yang tinggi Antara satu dengan yang lain Oke Disamping hal tersebut Ada beberapa hal lagi Yang membuat Laki-laki Malaysia Suka Berkawin dengan Wanita-wanita Indonesia Mungkin juga bisa Sebaliknya Ada juga wanita-wanita Malaysia Yang juga berkawin Dengan Laki-laki Indonesia Namun kita hari ini memang Fokus kepada Tajuk kita Yaitu Laki-laki Malaysia Suka berkawin dengan Wanita Indonesia Nah hal tersebut Di latar belakangi Atau disebabkan ya Oleh Hal berikut ini juga Yang pertama Sebab dijodohkan Ada Beberapa Dari teman saya Yang memang Wanita-wanita Indonesia ini Dijodohkan Oleh siapa? Ya misalnya oleh Orang-orang Indonesia Yang sudah terlebih dulu Datang ke Malaysia Atau orang-orang Malaysia Yang misalnya Sekolah di Indonesia Lalu kemudian punya teman Di Indonesia Lalu kemudian Dijodohkan lah Temannya Saudaranya Dengan temannya Yang ada di Indonesia Yang kedua Laki-laki Malaysia Yang keturunan Indonesia Biasanya Mayoritinya Akan mengambil istri Dari Indonesia Mungkin itu Tetangganya Mungkin keluarga dekatnya Mungkin teman waktu Kecilnya Dan lain sebagainya Hal ini Sering kali saya temukan Terutama Warga-warga negara Malaysia Yang merupakan Murid saya dulu ya Sekolah di sekolah Indonesia Kuala Lumpur Tentu saja Yang laki-laki Setelah mereka Berkahwin Ternyata Istri-istrinya Berasal dari Indonesia Yang ketiga Ada juga beberapa Teman saya Yang ketemu jodoh Laki-laki Malaysia Dengan perempuan Indonesia Karena belajar bersama Baik itu Sama-sama belajar di Malaysia Ada juga yang Sama-sama belajar di Indonesia Dan ada juga yang Beberapa Ketemu jodohnya Di luar negeri Ada satu teman saya Yang ketemu di Belgia Satu lagi Ada juga yang ketemu Sedang belajar di Jepun ya Di Jepang Dalam bahasa Indonesia Bahasa Jepang Lalu kemudian Ada juga alasan-alasan khusus Alasan-alasan khusus ini Misalnya Seperti yang diungkapkan oleh Sebuah Hasil kajian Saya terbaca dalam Sebuah blog di internet Ada Kajian yang dilakukan oleh Seorang pengarah kajian Sosologi Indonesia Yaitu Bapak Hairuddin Harahat Mengapa rakyat Malaysia Laki-laki Suka berkawin dengan Wanita Malaysia Penyebabnya antara lain Misalnya Wanita-wanita Indonesia Itu memiliki sifat Yang penyabar Terhadap suami Yang pulang Lewat Serta layanan mesra Di meja makan Adalah hal Antara kualiti Dimiliki Wanita Sumatera Yang menyebabkan Laki Malaysia Muda tertawan Dengan mereka Bapak Khairuddin Harahat Juga Melanjutkan Hasil kajiannya Kebanyakan Laki Malaysia Tertarik Dengan layanan Yang lebih baik Yang mampu Diberikan oleh Wanita Sumatera Berbanding Wanita Malaysia Ya Ini tentu saja Karena Bapak Khairuddin Harahat Ini Dari Sumatera Terutama Dari Sumatera Utara Jadi kajiannya Ada di Pulau Sumatera Khususnya di Sumatera Utara Medan Beliau Melanjutkan Contohnya Kawan saya Sendiri Berkawin Dengan Wanita Sumatera Istrinya Tidak Kisah Suaminya Pulang Lewat Malam Akan Diberi layanan Yang sangat Baik Tanpa Merasa Tanpa Perasaan Marah Dan ragu-ragu Walaupun Ditinggalkan Sehingga Lewat Malam Lanjutnya Selain itu Wanita Indonesia Tidak akan Meninggalkan Suami Yang makan Di meja makan Seorang diri Perkara itu Akan Berterusan Walaupun Mereka Telah lama Berkawin Ini merupakan Adat budaya Wanita Indonesia Dari dahulu Lagi Katanya Ditanya Apakah Kelebihan Wanita Sumatera Sedangkan Ada Antara Mereka Tidak Berpelajaran Tinggi Menurut Bapak Khairuddin Mereka Terkenal Dengan Rupa Paras Yang cantik Saya Dapati Mereka Karena Kecantikan Mereka Lelaki Negara Ini Tidak Putus Pergi Kemedan Indonesia Terutama Hari Jumat Dan Pulang Pada Hari Minggu Berdasarkan Maklumat Kebanyakan Mereka Yang Pergi Kesana Untuk Bermain Golf Tetapi Kemudiannya Secara Tidak Langsung Tertawan Dengan Kecantikan Wanita Disana Ini Pendapat Atau Hasil Kajian Sosyologi Indonesia Bapak Khairuddin Harap Ya Apapun Inilah Kajian Soal Benar Dan Salahnya Ya Allahu Alam Dan Tepuk Dada Tanya Selera Oke Kita Lanjutkan Para Pemirsa Itu Tadi Adalah Hasil Kajian Dari Pengarah Sosyologi Indonesia Bagaimana Menurut Pakar Dari Malaysia Menurut Pengarah Pusat Kurikulum Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Matya Dr. Mohamed Syatar Sabran Beliau Juga Melakukan Kajian Dan Hasilnya Beliau Menyebutkan Bahwa Layanan Mesra Lemah Lembut Minggut Kata Dan Berani Merealisasikan Fantasi Impian Lelaki Dikatakan Menjadi Punca Yang Menyebabkan Ramai Lelaki Tempatan Cair Terhadap Wanita Indonesia Sedangkan Wanita Di Negara Ini Semakin Sophisticated Serta Terlalu Sibuk Memikirkan Kerjaya Dan Masa Depan Sehingga Terlupa Memberikan Tumbuhan Yang Sepatutnya Kepada Suami Profesor Sater Berkata Perkara Itu Menyebabkan Kaum Lelaki Di Negara Ini Memilih Wanita Seberang Karena Persepsi Merika Yang Masih Persifat Tradisional Dan Konservatif Dalam Rumah Tangga Termasuk Ingin Perhatian Dan Layanan Kehendak Yang Tidak Berpadanan Ini Telah Menyebabkan Lelaki Malaysia Beralih Kepada Wanita Seberang Karena Lelaki Kita Masih Mengharapkan Dilayan Dan Dijaga Seperti 25 Tahun Yang Lampau Sedangkan Visi Wanita Kita Lebih Kepada Kerjaya Dan Masa Depan Profesor Sattar Meneruskan Hasil Kajiannya Jadi Untuk Memenuhi Kehendak Itu Maka Mereka Beralih Kepada Wanita Seberang Karena Mereka Masih Mempunyai Pemikiran Seperti Wanita Kita 25 Tahun Yang Menatang Suami Bagai Minyak Yang Penuh Katanya Justru Sattar Yang Juga Pensarah Sains Kemasyarakatan Menasihatkan Wanita Malaysia Agar Tidak Terlalu Mengejar Kerjaya Sehingga Meminggirkan Kepentingan Suami Ya Itulah Hasil Kajian Kedua-dua Pendeliti Baik Baik Dari Malaysia Maupun Dari Indonesia Sekali lagi Apapun Kebenarannya Hanya Kita Semua Yang Tahu Allah Yang Tahu Dan Tepuk Dadah Tanya Selera Namun Tentu Saja Hal Ini Membuat Kontroversi Di Kalangan Rakyat Malaysia Terutama Dari Kalangan Laki-laki Dan Perempuan Umumnya Rakyat Malaysia Yang Laki-laki Akan Membenarkan Pendapat Tersebut Namun Sebaliknya Rakyat Malaysia Perempuan Tentu Saja Tidak Setuju Dengan Pendapat Tersebut Misalnya Pendapat Atau Komen Dari Seseorang Yang Berinisial Shem Ya Benar Sekali Pak Wanita Di Sumatera Seperti Yang Diketahui Sifatnya Begitu Menghormati Serta Memanjai Suami Mereka Ada Juga Ini Juga Ada Pendapat Dari Wanita Malaysia Tentu Saja Ini Yang Bertolak Belakang Layanan Mesra Lama Lembut Mengikut Kata Dan Berani Merealisasikan Fantasi Impian Lelaki Dikatakan Menjadi Punca Yang Menyebabkan Ramai Lelaki Tempatan Cair Teratap Wanita Indonesia Kata Wanita Indonesia Yang Menyebut Namanya Aza Coba Kita Bandingkan Latar Belakang Wanita Di Sana Dan Wanita Kita Di Sini Mereka Disana Rata-Rata Bersekolah Tahap Sederhana Karena Ekonomi Tidak Mengizinkan Katanya So Apa Matalamat Dan Impian Mereka Hanya Untuk Mencari Suami Tempat Mereka Bergantung Begitu Juga Harapan Ibu Bapak Mereka Jadi Mereka Telah Semula Jadinya Dididik Untuk Melayan Laki-laki Yang Bergelar Suami Mau Tidak Mau Mereka Terpaksa Menghambakan Diri Untuk Suami Supaya Masa Depan Terjamin Lalu Ada Juga Laki-laki Yang Bernama Kato Inzu Mungkin Sebab Kerap Makan Di Luar Ada Pembantu Rumah Ada Pembantu Rumah Istri Malas Masak Orang Tua-tua Kata Air Tangan Istri Itulah Penambat Hati Suami Kato Melanjutkan Pendapatnya Para Istri Lupa Untuk Membezakan Antara Ofis Dan Rumah Jadi Faham-faham Jilah Kalau Angin Timur Laut Dari Tempat Kejir Dibawa Sampai Ke rumah Tuh Belum Masuk Angin Selat Melaka Dan Angin Laut Cina Selatan Lagi Asik-asik Buat Muka Busan Kan Nah Bagaimana Menurut T Nyali Komen Doktor Muhammad Satar Kepada Saya Terlalu Supervisial Sama Sahaja Wanita Dimana-manapun Dunia Ini Secara Logikanya Wanita Yang Tidak Mempunyai Apa-apa Aset Penting Seperti Ilmu Dan Harta Akan Menjaga Harta Baru Yang Dimilikinya Agar Tidak Terlepas Daripada Genggaman Jadi Kena Ingatlah Sama Ada Mereka Itu Layanan Karena Ikhlas Atau Karena Takut Kehilangan Kepentingan Ya Masing-masing Orang Boleh Berpendapat Apa Sahaja Berdasarkan Pengetahuan Dan Pengalamannya Tapi Kalau Menurut Pendapat Saya Pribadi Karena Saya Sudah Banyak Berjumpa Dengan Banyak Orang Terutama Orang-orang Tua Murid Saya Yang Ada Di Sekolah Ternyata Tidaklah Semuanya Betul Apa Yang Dikatakan Oleh Para Wanita Malaysia Yang Komen Tadi Ternyata Banyak Di antara Mereka Yang Sudah Berpelajaran Tinggi Kalau Di Indonesia Namanya Lulus S1 Ya Setidaknya Sudah Belajar Selama 16 Tahun Maknanya Pendidikannya Sudah Tinggi Secara Ekonomi Juga Bagus Namun Dalam Pengamatan Saya Ada Satu Hal Yang Menarik Kebanyakan Sorry Tidak Kebanyakan Ada Beberapa Di antara Mereka Justru Laki-laki Malaysia Yang Masih Terhuna Memiliki Istri Dari Indonesia Yang Sudah Menjanda Dan Beranak Ada Ada Laki-laki Malaysia Yang Sudah Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Di Sebuah Perusahaan Seperti Di Bank Atau Di Kerajaan Mereka Juga Relah Mengambil Istri Dari Indonesia Yang Sudah Berstatus Janda Ada Beberapa Di antara Mereka Bahkan Sudah Bergelar Datin Karena Suaminya Datuk Ada Suaminya Juga Yang Sudah Berstatus Sebagai Menteri Ada Juga Yang Saya Kenal Dulu Perempuannya Ini Adalah Pembantu Rumah Tangga Kerja Kasar Kalau di Malaysia Lalu Kemudian Ada Seorang Datuk Yang Tertambat Hatinya Dan Kemudian Diambil Menjadi Istri Dan Akhirnya Wanita Indonesia Ini Kemudian Menjadi Datin Saya Kenal Baik Orangnya Mungkin Juga Kita Semua Orang Indonesia Mampu Orang Malaysia Tau Beberapa Tahun Yang Lalu Suami Dari Artis Malaysia Suami Dari Artis Malaysia Kemudian Rela Bercerai Dengan Istrinya Yang Seorang Artis Dan Berkahwin Dengan Pembantu Rumah Tangganya Silahkan Tebak Sendiri Ada Juga Beberapa Artis Malaysia Yang Juga Berkahwin Dengan Wanita Wanita Indonesia Yang Juga Bergelar Artis Nah Bukti Bukti Seperti Ini Tentu Bisa Mengubah Persepsi Kita Terhadap Terhadap Apa Pendapat Kita Sendiri Bahwa Tidak Selamanya Wanita Wanita Indonesia Yang Mungkin Ada Mereka Berkahwin Dengan Lelaki Lelaki Malaysia Hanya Karena Kekayaan Memang Tidak Sedikit Yang Ingin Mengubah Hidupnya Untuk Masa Depannya Tetapi Tidak Sedikit Juga Mereka Yang Berniat Seperti Itu Juga Tertipu Tertipu Dengan Gaya Penampilan Lelaki Malaysia Yang Seperti Berpenampilan Seperti Orang Kaya Namun Setelah Wanita Indonesia Berpindah Ke Malaysia Ternyata Kenyataannya Lain Nah Itulah Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Apapun Hasilnya Tepuk Dada Tanya Selera Dan Apapun Yang Terjadi Perkawinan Antara Orang Orang Malaysia Dengan Orang Orang Indonesia Dengan Latar Belakang Yang Berbeda Beda Kalau Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Demikian Maka Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Mungkin Ada Latar Belakang Karena Kayaan Karena Kecantikan Karena Hubungan Keluarga Karena Hubungan Bisnis Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Cara Allah Untuk Menemukan Kedua Dua Hembanya Untuk Saling Berkawin Dan Membentuk Keluarga Yang Penting Mereka Bahagia Dan Kedua Kedua-dua Negara Ini Bisa Menjadi Satu Keluarga Yang Baik Sehingga Banyak Orang Malaysia Yang Punya Keluarga Di Indonesia Dan Banyak Orang Indonesia Yang Memiliki Keluarga Di Malaysia Terima Kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Komen Yang Baik Akan Mendapat Pahala Dan Komen Yang Tidak Baik Akan Mendapat Rusak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Tidak Tidak